Kenapa sihir dan santet merusak akidah? Karena sihir dan santet ada hubungannya dengan ramal. Sekarang orang jenis meramal bermacam-macam. Ada meramal dengan asap api, api yang sesuatu dibakar kemudian asap. Kalau asapnya tinggi berarti pertanda baik. Kalau asapnya hilang tidak ada asap berarti pertanda buruk. Ada lagi orang meramal dengan kartu, ada orang meramal dengan dadu. Ada lagi yang lebih parah, meramal dengan kopi. Gimana caranya? Buat kopi dengan air yang sedikit, diminum yang pahit tadi. Maka sisanya ampas kopinya itu akan kalau seandainya berbentuk sesuatu yang menarik ini pertanda baik. Lihat, akalnya dimana? Pantas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman siapakah orang-orang yang paling sesat? Kalau bahasa saya yang agak kasar tidak ada orang yang paling mohon maaf. Sinting dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Yang tidak bisa mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat. Dan mereka lupa, lalai dengan doa-doa orang yang berdoa kepada mereka. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 5. Pantas Allah sebutkan seperti itu. Meninggalkan zat yang maha pencipta pengatur. Al-khaliq, al-malik, al-mudabbir. Dia tinggalkan, tinggalkan Allah yang pencipta pengatur berkuasa. Satu-satunya tidak ada sekutu bagi Allah. Dia tinggalkan pergi kepada makhluk yang diciptakan. Maka bapak ibu, saudara, saudari tidak ada yang lebih buruk dibandingkan kesyirikan. Terima kasih telah menonton!